Islam dengan kristian sangat dekat hubungannya. Malah ada ayat lebih tingkat selewet dalam Quran ada penegasan lagi. Kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang sangat benci kamu, yaitu Yahudi. Tapi kamu akan jumpa dengan orang yang sangat simpati pada kamu, yaitu orang Nasrani. Mereka berhati tidak sombong, berhati mulia. Dan diantara mereka ketika mendengarkan nasihat-nasihat Quran menitikkan air mata. Itu hari Qurannya penegasan seperti itu. Kita manusia ini sejak dilahirkan dari perut ibu kita sampai nanti berakhir kembali kepada Tuhan yang maha pencipta. Ada amanah yang paling melekat sebelum agama, sebelum harta kayaan, sebelum jabatan, sebelum ilmu pengetahuan, sebelum keluarga. Dan amanah yang paling melekat adalah insaniah. Mari kita berupaya menata kehidupan yang harmonis. Percuma, masjid besar, sorban besar, kamisnya panjang, cingkrang malah. Kalau tidak mengupayakan keharmonisan. Percuma, salibnya besar, dibikin dari emas, gerejanya mewah. Kalau tidak memperjuangkan kemanusiaan. Percuma, patung buddhanya dibikin dari emas. Kalau tidak memperjuangkan insaniah. Percuma, jabatan tinggi, harta banyak, kekayaan melimpah, titel berderet, ilmu pengetahuan. Kalau semuanya tidak untuk insaniah. Jadi, pagi hari ini, kita betul-betul sedang mencoba memperkuat kembali, mengingatkan kembali hubungan satu sama lain sebagai insaniah. Alhamdulillah. Di tempat lain, orang lagi sibuk siapa calon presiden tahun 24 nih Pak. Di sini bicara insaniah. Nah, sedikit tentang Islam. Islam, izinkan. Islam dari kata salam, salom. Damai, peace. Asal mula kata Islam dari kata salom. Maka, dalam hadis dikatakan, Nabi bersabda. Al muslimuman salima'ahu huumin yadihi walisani. Orang muslim itu, orang yang kanan kirinya, sekitarnya, merasa aman dengan orang itu. Saya hidup di Surabaya, misalkan. Masyarakat Surabaya merasa nyaman dengan keberadaan saya. Itu baru saya muslim. Tapi kalau saya hidup di Surabaya, mengakibatkan, meresahkan, mengakibatkan masyarakat Surabaya resah, khawatir, deg-degan ada saya ini. Enggak tidur nyenyak. Selalu khawatir. Berarti saya bukan muslim. Muslim harus mewujudkan perdamaian, kenyamanan, ketenangan, bagi masyarakat sekitarnya. Bukan sebaliknya, mengerikan, menakutkan. Itulah sebenarnya nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Ringkas cerita, kalau enggak ringkas ya, empat tahun dan ceritanya. Nabi Muhammad setelah 13 tahun di Mekah, kemudian diusir oleh orang Mekah, pindah ke kota Yathrib, 480 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yathrib, karena yang mendirikan kota tersebut, seseorang bernama Yathrib bin Laudh bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicicena bin Nuh yang namanya Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib, mendapatkan masyarakat yang plural. Ada yang beragama Islam, pendatang. Ada yang beragama Islam, pribumi, putra asli situ, dua suku. Ada non-muslim, Yahudi, tiga suku. Bani Quraidah, Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Kainuqa, perajin mas, bisnisnya itu atau kerjaannya, Bani Quraidah petani, nanam korma, Bani Nadir, pekerja pelarian dari Gurun Sinai. Jadi Bani Israel, menyeberang Red Sea, dipimpin oleh Musa, Yusha, Harun, sementara beberapa tahun di Gurun Sinai, sampai Musa wafat, Harun wafat, Bani Israel, bercerai berai, kebanyakan ke Eropa, ada tiga suku yang ke kota Yathrib, yang nanti turunannya jumpa dengan Nabi Muhammad, keturunannya itu. Makanya, Yahudi itu sebenarnya tidak punya negara, kecuali setelah diberi hadiah oleh Inggris, yaitu Palestine. Seandainya gak diantar, Inggris gak akan punya tanah air Yahudi itu, hidup dimana-mana. Nah, ada sedikit, masih ada sedikit, pagan. Nabi melihat kenyataan di kota Yathrib, penduduknya plural, maka, segera memutuskan, kalau saya buat caba sarapnya begini, biar mendengar bahasa sarap lah, gak apa-apa. Hadha kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al-Muslimu namin Yathrib, yang beragama Islam dari Yathrib, wal-Muslimu namin Quraish, yang beragama Islam, pendatang dari Quraish, wal-Yahud dan orang Yahudi, asalkan tabi'ahum, lahikobihim, jahad dama'ahum, asalkan satu cita-cita, satu perjuangan, jahad itu artinya satu cita-cita, satu kemauan, satu perjuangan, innahum ummatun wahidah, sebenarnya semuanya, satu ummat. Jadi Nabi Muhammad, 15 abad yang lalu, mencoba dan berhasil, mencoba dan berhasil, membangun sebuah komunitas sosial, yang dibangun di atas kesamaan visi-misi, tidak di atas agama, di atas konstitusi agama, bukan negara Islam, Nabi Muhammad gak pernah mengatakan negara Islam, di Quran pun tidak ada istilah negara Islam, terminologi negara Islam, jangkau negara Pak, di Quran itu terminologi ummat Islam gak ada, di Quran, yang ada di tempatnya khutbah itu ada, kalau khutbah-khutbah penceramah ada itu, umat Islam, umat Islam, di Quran gak ada, negara Islam apa lagi, negara Arab, umat Arab, gak ada itu, di Quran. Jadi, Nabi mencoba dan berhasil, membangun sebuah komunitas sosial, yang sah, yang resmi sah, dibangun di atas konstitusi, kesamaan cita-cita, bukan berdasarkan agama, bukan negara Islam, bukan, bukan berdasarkan etnis suku negara Arab misalkan, bukan, dan berhasil. Ini dalam sejarah, mohon maaf dalam sejarah waktu itu, di mana-mana, negara berdasarkan agama, Romawi, Katolik, serius-serius di Persi, berdasarkan agama, antara agama dan negara itu satu ya, satu kompinal lagi, satu komando. Nabi Muhammad sudah mencoba, menyatukan umat, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan etnik, tapi di atas konstitusi, kesamaan, misi dan visi. maka, negaranya dinamakan, Madinah, kota Yathrib tadi ganti namanya, Madinah, Madani, Mutamadin, apa, civilized, negara yang modern, negara yang berkemajuan, yang membangun, humanity, keharmonisan, morality, scientific, sejahtera, welfare, itulah namanya Madinah, keadilan, hak asli manusia, dan betul-betul, Nabi memperlakukan, Muslim dan non-Muslim, sama. Suatu ketika, ada sahabat Nabi, membunuh, Yahudi, Nabi marah besar, dengan mengatakan, barang siapa, membunuh non-Muslim, berhadapan dengan saya, dan barang siapa, berhadapan dengan saya, tidak akan selamat, nanti di hari kemudian, di akhirat. Artinya, Nabi memberikan proteksi, yang sangat luar biasa, terhadap keberadaan non-Muslim, di kota, Yahudi, Badinah tersebut. Nah, suatu ketika, ini ceritanya loncat-loncat, gak apa-apa, kalau urut, dua tahun, barangkali baru selesai. Suatu ketika, Nabi dapat, hadiah, dari gubernur Mesir, namanya, Mukaukis, Kristen Ortodok, hadiahnya apa, tapi jangan ditiru, karena gak bisa ditiru Pak Hermawan. Hadiahnya, perempuan cantik, waktu itu biasa, waktu itu biasa, kirim hadiah perempuan itu biasa, namanya, Mariah, satu lagi, namanya, Shirin, dan satu kuda, dari gubernur Mesir, yang beragama Katolik Ortodok, Ortodok of Koptik. Nabi menerima, dan dinikah, itu Maria Keptia, Maria Egypt dinikah, kita disini, kalau ada orang nikah, beda agama, dipunya setengah mati ya, padahal, Nabi sendiri, punya istri, salah istrinya beragama, Ortodok of Koptik, yaitu Maria Keptia, punya anak, laki-laki meninggal, tapi waktu masih kecil. Pernah kedatangan tamu, Kristen Najran, di Jazira Arabia itu, yang kuat Kristennya adalah Najran, sekarang Saudi Selatan sekarang. Datang ke, Madinah, Nabi memohon petunjuk pada Allah, gimana cara menerima tamu, Kristen ini. kata Tuhan, menunjuk pada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ayo kita dialog, duduk bersama, entah kami, atau engkau yang benar. Coba, gak ada mengatakan, kamu meraka goblok, gak ada, itu gak ada. Qul inna aw iyakum, la'alah hudan, awfidhulalim mubin. Aw itu artinya, atau, kamu atau anda, yang benar, atau mari kita sama-sama, dialog, mencari kebenaran bersama. Itu terjadi. Nah, pernah juga, Romawi, perang dengan Persi, Persi Jerojaster kan, itu Nabi mengharap, Romawi menang, Romawi katolik, eh kalah, waktu itu kalah, Nabi sedih, umat Islam sedih, turun satu surat, dalam Quran, nama seri surat, surat Romawi, yang isinya, kalau saya baca, Qurannya, sekarang Romawi kalah, sebentar lagi, nanti akan menang, ketika nanti menang, nanti Romawi akan menang, sekarang kalah, beberapa tahun lagi akan menang, ketika Romawi menang, katolik menang, gembira lah, orang mubin, sambutlah dengan gembira, maka di Quran, Pak Ir, ada surat Romawi, di Bibel gak ada surat, maka gak ada di Bibel, di Quran ada surat Romawi, ketika ada gosip, dari orang Yahudi, bahwa, Bunda Maria itu berbuat, apa, zina, dengan, Yosef, si tukang kayu, Nabi pusing, ini bagaimana mengkanter, gosip ini, turun satu surat, di Quran, satu seri, namanya surat, Mariam, isinya apa, merahabilisir nama baik Mariam, Sampaikan Muhammad kepada masyarakat, bahwa Mariam itu perempuan suci, jauh dari perbuatan keji, siarkan ini, subarkan bacaan ini, diperintah oleh Allah, agar Nabi Muhammad menyiarkan, berita bahwa Mariam adalah perempuan suci, jauh dari perbuatan keji, jadi di Quran, pendeta, ada surat Mariam, di Bibel gak ada surat, khotijah gak ada, pokoknya, Islam paling belakangan menang lah, kalau belakangan itu menang, ketika ada konflik antara, Islam Kristen, jalan keluarnya gampang banget, jalan keluarnya, iya gampang banget, masih satu turunan, dari sama-sama turun Abraham, atau Ibrahim, Ibrahim, bapaknya umat, Ib itu bapak, Rohim itu umat, di Urkas Din, 10 km selatan Bagdad, kalau sekarang, Babylonia, kemudian, punya istri namanya Sarai, setelah Ibrahim, ditindas oleh, siapa, Nambu Khednasar, Ibrahim, hijrah ke barat, sekeluarga jalan, menjumpai sungai, Jordan, kemudian Ibrahim, menyebrang sungai, setelah sukses menyebrang, tanpa jembatan, belum ada jembatan, setelah sukses menyebrang, maka disebut, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, sama dalam hal ini, dalam hal ini sama, Abaro, menyebrang, jadilah, Ibrani, Hebrau, nah, karena Sarai, tidak punya anak, mandul, sayang bibit unggul nih, kalau mandul ini sayang, bibit unggul nih, maka Ibrahim, menikah lagi dengan perempuan dari Mesir, namanya, Hajar, rupanya jamunya, apa, apa jamunya ya, jamunya, kuat laki-laki atau apalah, kalau dari Monosobo, namanya Purwoceng, namanya jamu Purwoceng, nama jamu Purwoceng, ya Allah, istri kedua ini, ya Hajar, langsung hamil, punya anak, namanya Ismail, Ismail, bahasa Ibraninya, Yismail, Yisma mendengar, Il-Ilohim, mendengar Tuhan, istri tua cemburu, istri muda sudah punya anak, sedia belum, maka Tuhan perintahkan, agar Ibrahim, membawa istri muda, dengan bayi yang baru, beberapa hari lahir, pindah ke selatan, jauh, dari Palestine, dari Ardekanaan, jauh ke selatan, sampailah ke jurang, yang tanpa ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, yaitu sekarang menjadi, Masjid Al-Haram di Mekah itu, Ismail tinggal di situ, dengan ibunya, Nabi Ibrahim kembali lagi ke, ke Palestine, eh Sarah punya anak, punya lah anak, namanya Isha, Isha punya anak, Ya'kub, Ya'kub punya anak 12, Zabolon, Sam'un, Yahuda, Levi, Jak, dan, Asir, Yasakar, satu lagi apa, Nefteli, Nefteli, Levi, Yusuf, Bunyamin, Alhamdulillah masih apal saya, 12 yang akan menurunkan, Bani Israel, atau Israel, jadi, nanti, dari Bani Israel, akhirlah, Yesus, Musa, Harun, Yusha, Daniel, itu semua dari Bani Israel, jadi, Nabi Muhammad, dengan Nabi, dengan Yesus, dulur misan, misan menduk, misan minta lulah, jadi, saya dengan Pak Ir, masih, Islam dengan Kristen, sangat dekat hubungannya, malah ada ayat, lebih tinggal selesai, dalam Quran, ada penegasan lagi, kamu Muhammad, akan jumpa, dengan orang, yang sangat benci kamu, yaitu Yahudi, tapi, kamu akan jumpa, dengan orang, yang sangat simpati, kepada kamu, yaitu orang Nasrani, mereka, berhati, tidak sombong, berhati mulia, dan, diantara mereka, ketika mendengarkan, nasihat-nasihat Quran, menitikkan air mata, itu hari Quran, yang penegasan seperti itu, oleh karena itu, sangat ironi, kalau, kita di sini, masih mempermasalahkan, eksistensi masing-masing, mari kita bangun, kebersamaan, berdasarkan Pancasila, sudah 77 tahun, Pancasila, terbukti mampu, menyatukan, bangsa yang beragam ini, keberagaman ini, keberagaman ini, mari kita jadikan, sosial kapital, sosial kultur, sosial simbolik, Indonesia yang terdiri, dari 17 ribu pulau, sekian suku, berapa sungguhnya, 700 lebih ya, sekian bahasa, sekian budaya, sekian seni, sekian tradisi, itu kekayaan, mari kita jadikan, itu kapital, kalau kita bisa mengolahnya, kalau kita bisa mengolahnya, itu kekayaan, yang harus kita banggakan, kita harus melewati, tidak sekedar toleransi, mari kita bangun, multi kulturalisme, kalau toleransi, segera saya hormat dengan Pak Ir, walaupun beda agama, segera toleransi, mari kita lebih dari itu, melangkah satu lagi, multi kulturalisme, kita bangun budaya bersama, kita bangun seni bersama, kita bangun kehidupan bersama, kita bangun cara berpikir bersama, maka, hasil dari kebersamaan, kita akui bersama, milik kita bersama, mari kita bangun kerjasama, setelah berhasil, kita akui bersama, ini miliknya, umat Islam dan umat Katolik, misalkan, umat Islam dan umat Kristen, umat Islam dan umat Buddha Hindu, kita akui bersama, itulah budaya, itulah kekayaan, percuma, kita beragama, kalau masih terkotak-kotak ini, ya memang, tadi Pak Herman juga mengatakan, ini kalau di tingkat pimpinan, baik-baik saja, kalau di bawah, enggak, masalahnya, kita sini kurang-kurang ke bawah, gimana cara kebawahannya, mohon maaf, mohon maaf, pendekatan ke masyarakat, jangan ketika ada kepentingan, jangan hanya sebatas ketika ada kepentingan, mari kita dekat dengan masyarakat, setiap hari, ada kepentingan atau tidak ada kepentingan, ada bencana atau enggak ada bencana, ada krisis atau enggak ada krisis, sedang sehat atau sedang sakit, ayo kita bangun kebersamaan, bukan ketika ada pilek, pilbu, pilgo, baru turun, ketika mau bangun gereja, baru mendekati KIK cari tanda tangan, ketika ada penyakit, baru kita turun, itu masih belum terbangun multikulturalisme, masih minim sekali, mari kita bangun kebersamaan, sepanjang masa, dalam setiap kondisi, situasi apapun, ayo kita bersama, bersama, sehingga apa? pemilu damai, apa ini permasalahkan, pemilu damai, pilgub damai, pilpres damai, kalau kita bangun kebersamaan, apapun ini akan menjadi damai, saya dengar, masih ada universitas, yang rektornya, enggan kalau menerima non muslim, itu juga tidak benar, tidak benar, sekolah negeri dulu ya, universitas negeri ini, kalau universitas suasana terserah, universitas negeri tidak boleh, melakukan diskriminasi, berdasarkan beda agama, tidak boleh, itu milik kita bangsa Indonesia, kalau masih ada, akan saya laporkan ke, akan saya sampaikan ke presiden, atau ke wakil presiden, atau ke mendikbud, kalau masih ada universitas, yang menerima mahasiswa, membeda-bedakan agama, atau ras, nah, maka, ini saya ngomong tentang NU, maka, prinsipnya NU, Indonesia ini, namanya, bahasa Arabnya, Darussalam, bukan Darul Islam, Darussalam, tahun 36, Muqtamar di Banjarmasin, Jaya Hashimah Salah, juga datang, memutuskan bahwa, Indonesia, bukan negara Islam, negara damai, negara yang damai, menerima perbedaan, menghormati perbedaan, merekrut semua komponen, etnis agama yang ada, semua Indonesia, bukan Indonesia, kalau tanpa Islam, bukan Indonesia, kalau tanpa Kristen Katolik, bukan Indonesia, kalau tanpa hidup Buddha, bukan Indonesia, kalau tidak, tidak ada kepercayaan, semuanya Indonesia. Terima kasih.